Nabi S.A.W. pernah mengatakan Badirubil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal-amal salih sebelum datang fitanan kakita'in laylil mudlim sebelum datang fitnah-fitnah seperti gulungan ombak yang gelap masalah nyawa, masalah darah ini masalah yang sangat berat dalam agama Islam ya bahkan Nabi S.A.W. pernah mengatakan hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah S.A.W. daripada terbunuhnya nyawa seorang Muslim tanpa alasan yang benar bahkan para ulama mengatakan dosa paling besar setelah syirik itu adalah dosa membunuh dalam surat An-Nisa Allah S.A.W. mengatakan jadi berapa ancaman itu selamat datang di podcast Surabaya Mengaji bincang ringan berfaedah podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber podcast Surabaya Mengaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita saat ini bisa masuk ke segmen terakhir Ustadz di segmen ketiga dari podcast Surabaya Mengaji untuk teman-teman yang baru bergabung saat ini kita melakukan kita berada di restoran masakan rumah Mama Cahideli Ustadz di Jalan Untung Suropati nomor 84 Surabaya dan juga disiarkan di tujuh media Ustadz oleh Surabaya Mengaji yang pertama Handil Mengaji, DSTV Tenggarong GMTV, Rifkon TV Banjarmasin Pemuda Hijah Cirebon dan Mumtas TV Ustadz Alhamdulillah Nah Ustadz ini langsung kita masuk ke tema yang mencakup dari semuanya Ustadz yaitu adalah panduan di saat fitnah melanda apalagi di saat fitnah akhir zaman ini Ustadz Nah dari awal dulu Ustadz bagaimana sebenarnya Ustadz arti dari kata fitnah itu dan apakah termasuk fitnah itu termasuk pertumpahan darah pertumpahan darah fitnah pertumpahan darah dan pembunuhan itu termasuk juga fitnah Ustadz peperangan atau demonstrasi yang banyak terjadi saat ini Ustadz Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba' Ya ini pembahasan yang sangat penting karena memang kita sekarang ini hidup di zaman fitnah ya banyak sekali kekacauan-kekacauan huru-hara termasuk juga pertumpahan darah tentu semua ini termasuk bagian dari fitnah ya karena fitnah itu artinya adalah alihubtillah ujian Nabi s.a.w. pernah mengatakan ya badirubil amal ya bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh ya sebelum datang fitanan kakita'u laylil mudlim sebelum datang fitnah fitnah seperti gulungan ombak yang gelap ya artinya nanti akan terjadi fitnah-fitnah kekacauan-kekacauan ya setelah ditinggal oleh Nabi s.a.w. wa alihi wa s.a.w. sehingga kata fitnah itu adalah umum ya ujian cobaan termasuk di dalamnya adalah pertumpahan darah peperangan ya termasuk juga pengepuman aksi-aksi demonstrasi ya saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain perpecahan-perpecahan ini mencakup dalam kategori fitnah-fitnah yang sudah diberitakan oleh Nabi s.a.w. jauh-jauh hari bahkan kalau kita baca kitab-kitab hadis itu para ulama ahlul hadis ada pembahasan khusus kitab fitan jadi hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah-fitnah jadi Nabi s.a.w. sudah ngabarkan bahwa nanti setelah beliau ini akan banyak sekali terjadi berbagai macam fitnah-fitnah ya termasuk di dalamnya adalah pertumbahan darah ya pembunuhan pengepuman ya terorisme radikalisme ini termasuk bagian dari fitnah-fitnah wawahuala baik Ustaz jika memang tadi termasuk pemberontakan dan huru-hara istilahnya apa beratnya masalah pemberontakan dan pertumbahan pemberontakan yang sampai terjadi pertumbahan darah Ustaz dalam hukum Islam ini dalam Islam itu bagaimana Ustaz beratnya masalah ini Ustaz ya kalau masalah nyawa masalah darah ini masalah yang sangat berat dalam agama Islam makanya diantara hal yang sangat dijaga dalam syariat Islam itu ada lima menjaga agama menjaga nyawa menjaga harta menjaga akal dan menjaga nasab ya bahkan Nabi S.A.W. pernah mengatakan la zawalu dunya wa ma fiha ahwan wa inda wa min qatlil muslimi bi khairihan hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah S.A.W. daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar jadi ini menunjukkan betapa sangat mahalnya nyawa dan darah seorang muslim bahkan ketika Nabi S.A.W. itu tawaf di Ka'bah Nabi S.A.W. mengatakan ma atyabak wa ma atyabarriha ma a'adhamak wa ma a'adhamah hormatak alangkah wanginya dirimu alangkah agungnya kehormatanmu waladhi nafsim muhammadin biadih demidhat yang jiwa Muhammad berada di tangannya lahurmatul mu'min a'adhamu indawah min khormatik tapi kehormatan seorang mu'min lebih agung di sisi Allah daripada kehormatan jadi nyawa seorang mu'min kehormatan seorang mu'min lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah yang mulia ini menunjukkan bahwasannya masalah nyawa itu masalah yang sangat berat pembunuhan demikian juga segala sarannya termasuk kudeta pemberontakan diharamkan dalam agama Islam karena akan menjurus kepada pertumpahan darah akan menjurus kepada pertumpahan darah makanya ketika Imam Ahmad dipenjara didolimi oleh pemerintah saat itu dan orang-orang datang kepada Imam Ahmad bagaimana kalau kita memerangi kudeta menggulingkan kata Imam Ahmad takutlah kalian kepada Allah jagalah darah jangan sampai tertumpah sabar jadi Imam Ahmad ini sosok panutan ulama yang beliau rela berkorban supaya tidak terjadi pertumpahan darah sama persis seperti Usman bin Affan seperti kita tahu dalam sejarah ketika beliau di akhir-akhir hayat yang itu dikepung sama pemberontak Abu Hurairah datang kepada sahabat Usman bagaimana kalau kita menumpas pemberontak itu yang ngepung anda wahai Khalifa Usman itu seandainya Khalifa Usman memerintahkan para sahabat atau memerintahkan para juridnya udah sikat aja mereka gampang sekali karena beliau Khalifa punya kekuatan tapi beliau tidak melakukan hal itu kenapa takut nanti kalau menghadap Allah SWT terjadi pertumpahan darah mereka ini orang-orang Islam gitu kan dia gak mau karena urusan nyawa ini urusan yang berat gitu ya sehingga beliau mengatakan wahya Abu Hurairah kalau kamu membunuh nyawa seorang diantara mereka sama saja kamu membunuh semua manusia ya sama saja membunuh semua manusia sebagaimana dalam Al-Quran siapa yang membunuh siapa yang membunuh satu nyawa sama seperti membunuh semua nyawa manusia dalam Islam nyawa ini sangat sangat berat urusannya ya sangat berat urusannya maka kita harus berhati-hati dalam masalah darah dalam masalah nyawa ya semua pihak ya baik itu pemerintah aparat ya apalagi mereka yang membawa senjata demikian juga kaum muslimin rakyat secara umum ya harus hati-hati takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tanggung jawabnya besar dalam masalah pembunuhan dalam masalah pertumpahan darah sebenarnya apa hukuman bagi seorang pembunuh baik itu di dunia dan nanti bagaimana mereka di akhirat yang jelas membunuh termasuk dosa besar bahkan para ulama mengatakan dosa paling besar setelah syirik itu adalah dosa membunuh dosa membunuh makanya kalau membaca kitabnya Imam Dahabi tentang dosa-dosa besar itu setelah nomor satu syirik nomor dua adalah dosa membunuh jadi dia melakukan dosa besar kalau dia menyengaja membunuhnya maka hukumannya dalam agama Islam dibunuh juga kisos itu namanya kisos ya kita bicara tentang syariat Islam ya ya sebagaimana kata Allah subhanahu ya ayu alladina amanu kutiba alaikum ul kisos sufil qatla wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian menegakkan hukum kisos kalau yang membunuh secara sengaja ya berarti dihukum ada pun kalau yang tidak sengaja maka nanti bayar tiat ya bayar tiat karena karena pembunuhan itu dalam agama Islam ada tiga satu membunuh secara sengaja jadi secara sengaja itu dalam artian dia niatnya membunuh punya niat ya maksud untuk membunuh ya kemudian yang kedua alat yang dipakai itu adalah alat yang biasanya mematikan pakai pistol misalkan atau pakai senjata tajam ya racun misalkan nah itu berarti pembunuhan terencana ini berarti pembunuhan sengaja nah ini yang yang hukumannya adalah di kisos ya pilihan sebenarnya ya pilihan yang kedua adalah namanya pembunuhan khotok pembunuhan yang tidak sengaja pembunuhan secara tidak sengaja itu memang tidak ada tidak ada niat untuk membunuh ya cuma salah aja misalkan orang yang maunya nembak burung gitu ya ternyata ada kena orang lagi mancing misalkan kena dia gak ada sengaja atau misalkan yang sering terjadi juga misalkan kecelakaan lalu lintas ya ya mungkin dia ngantuk dan sebagainya itu berarti masuk dalam tidak ada kesengajaan untuk membunuh itu masuk dalam kotulul khotok ya dia tidak berdosa karena gak ada maksud tapi dia nanti membayar diet ya yang ketiga itu ada pembunuhan namanya shibhule amd ya semi sengaja semi sengaja patokannya adalah ada tujuan untuk membunuh tapi alat yang dipakai itu biasanya tidak mematikan seperti dulu ada yang melempar tapi pakai kerikil tapi mati ya karena ibu hamil gitu mati jadi kerikil biasanya orang kalau pakai kerikil kan tidak mati tapi dia memang tujuannya adalah untuk membunuh maka itu termasuk shibhule amd ya shibhule amd jadi intinya bahwa itu hukuman di dunianya ada pun di akhirat terancam dengan dengan neraka dalam surat an-nisa Allah SWT mengatakan siapa yang membunuh seorang mu'min secara sengaja maka baginya adalah neraka jahannam Allah SWT murka kepadanya Allah SWT melaknatnya Allah SWT mempersiapkan untuknya adab yang sangat penting jadi berapa ancaman itu neraka kemurkaan Allah laknat disiapkan adab yang pedih ya bahkan di dalam hadis yang disokhikan oleh shibhule albani bahwa nanti orang yang dibunuh itu orang yang dibunuh itu besok pada hari kiamat ya dia akan membawa kepalanya sendiri kemudian membawa kepala pembunuhnya dan lehernya bersimbah darah ya kemudian dia mengadu kepada Allah SWT pemilik arsh ya Allah tanya kepada orang ini kenapa dulu di dunia dia membunuh saya apa alasannya ya akhirnya Allah SWT menanyakan kepada dia ya lalu mengatakan celaka kamu kemudian diseret ke neraka jadi ini ancaman yang sangat mengerikan bagi para pembunuh baik di dunia hukumannya keras sampai di kisos yang kedua adalah di akhirat nanti kalau dia mungkin selamat di dunia karena mungkin banyak backingannya misalkan jangan lupa ada pengadilan akhirat pengadilan yang adil pengadilan yang tidak ada kendoliman di dalamnya tadi dikatakan juga bahwa sudah disebutkan bahwa ada tiga jenis pembunuhan dan sekarang siapa sebenarnya yang haram untuk dibunuh kira-kira kriterianya apa orang-orang yang haram untuk dibunuh orang yang haram dibunuh itu dalam Islam ada empat satu orang Islam Muslim jelas ini gak boleh untuk dibunuh tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan tiga perkara jadi hukum asalnya darah seorang Muslim haram untuk dibunuh dalil-dalilnya sangat jelas yang kedua orang kafir zimmi orang kafir zimmi zimmi itu artinya orang kafir yang tinggal di negara Islam dia dibawah ya apa namanya hukum Islam dia membayar jizya supaya dilindungi itu gak boleh dibunuh juga yang ketiga kafir mu'ahad kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai seperti dulu Rasulullah sallallam mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi itu gak boleh dibunuh gak boleh dikhianati bahkan Nabi sallallam mengatakan siapa yang membunuh kafir zimmi atau mu'ahad maka dia tidak mencium bau surga yang keempat adalah kafir mustamin kafir yang dia mendapatkan jaminan keamanan turis misalkan datang ke Indonesia pakai visa visa itu artinya jaminan keamanan dari negara dia masuk ke sini negara ngasih jaminan keamanan dia maka ini gak boleh untuk dibunuh termasuk kesalahan kalau misalkan ada turis tembak misalkan atau dibom misalkan gak boleh karena dia mustamin mendapatkan jaminan keamanan demikian demikian juga dalam hadis Ummu Hani kami memberikan perlindungan keamanan kepada orang yang kamu kasih perlindungan wahai Ummu Hani jadi tidak semua orang kafir itu boleh untuk dibunuh bahkan ini kita tahu ada tiga jenis orang kafir yang gak boleh dibunuh yang boleh dibunuh itu adalah kalau dalam peperangan kafir harbi yang memerangi kita itu yang yang boleh untuk dibunuh ada pun yang tadi zimmi mu'ahad kafir mustamin gak boleh untuk dibunuh jadi ini penting karena sebagian kaum muslimin salah paham disangkanya kalau non muslim berarti halal darahnya itu salah kaprah sudah disebutkan bahwa siapa saja yang harap dibunuh lalu kapan kita sebagai seseorang itu diperbolehkan untuk istilahnya membunuh nyawa dalam Islam pertama kalau dia adalah orang muslim orang muslim maka hukum asalnya tadi sudah kita sampaikan gak boleh untuk dibunuh kecuali ada perbuatan perbuatan yang membolehkan dia untuk dibunuh seperti dia berzina padahal dia sudah menikah itu kan hukumannya dalam Islam diracam diracam berarti bunuh dilempari dengan batu sampai mati yang kedua kalau dia membunuh dengan sengaja hukumannya kan dikisos maka itu berarti boleh dibunuh kemudian yang ketiga kalau dia murtad dari agama Islam sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal as-sayib zani seorang yang berzina padahal dia sudah muhson sudah menikah yang kedua dia membunuh orang dengan sengaja yang ketiga adalah orang yang murtad dari agama dari agama Islam ini yang diperbolehkan untuk dibunuh itu pun yang boleh untuk menerapkan hukuman tersebut adalah pemimpin tidak boleh pakai hukum rimba wah ini ada orang membunuh langsung dikisos misalkan atau ini orang berzina langsung dirajam tidak boleh yang boleh untuk menerapkan hukum rajam kisos dan hukuman bunuh bagi orang yang murtad itu adalah pemimpin dengan kesepakatan para ulama karena kalau diserahkan kepada masing-masing individu nanti yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan karena untuk memastikan orang ini membunuh dengan sengaja memastikan dia benar-benar berzina itu butuh klarifikasi butuh pembuktian tidak boleh sembrono karena masalah nyawa ini masalah yang berat ada pun kalau orang-orang kafir maka di samping pelanggaran-pelanggaran tadi kalau dia memerangi kalau dalam peperangan dia memerangi kita nah ini berarti halal darahnya itu namanya kafir harbi kafir yang memerangi itu berarti halal darahnya tadi sudah disebutkan juga kapan-kapan saja kita boleh dibunuh sekarang menyikapi berita-pemberitaan yang ini berkaitan dengan fitnah juga berita hoax yang mungkin juga beredar cepat di masyarakat sekarang media juga tanpa batas sisanya semua orang bisa mendapatkan pemberitaan ini dan itu bagaimana sikap kita menyikapi fitnah di zaman-zaman saat ini saya minum dulu ini berat sikap kita seperti yang dinasehatkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam dalam riwayat tirmidhi dalam hadis Amir bin Uqbah beliau pernah bertanya kepada Rasulullah salam ya Rasulullah manajah wahai Rasulullah apa kunci selamat itu selamat dari fitnah itu apa saja Nabi mengatakan amsik alaikalisanak tahan lisanmu ya waliasa abaitak tetap beradalah di rumahmu wabuki ala khoti atik dan tangisilah dosa-dosamu jadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasalam di saat-saat fitnah seperti ini ya yang pertama kita harus menahan lisan kita kan gak tahu nih yang benar yang mana ya dan jangan juga kita gegabah membenarkan opini yang berkembang di media apa namanya masa ya berita-berita karena apa namanya seringkali itu adalah hoaks ya seringkali itu tidak bisa dipercaya ya Allah mengatakan kepada kita wahai orang-orang yang beriman apabila ada orang fasik yang membawakan berita kepada kalian ceklah terlebih dahulu jangan semua berita yang kita dengar atau semua berita yang kita baca mesti apa namanya kita terima begitu saja jangan ya jadi tahan lisan kita jangan gampang sembrono berkomentar demikian juga tahan tangan kita ya bikin status-status yang malah meruatkan masalah ya kemudian tetap di rumah maksudnya jangan sampai ikut terprovokasi ikut turun di jalan ikut demo kudeta dan sebagainya kemudian yang ketiga ya tangisi dosa-dosamu karena semua ini terjadi karena dosa-dosa kita ya kewajiban bagi kita adalah banyak bertobat kepada Allah banyak istighfar kepada Allah SWT banyak berdoa kepada Allah SWT ya kita sekarang hidup di zaman fitnah ya seperti yang dikatakan oleh Hudaifah Ibn Ulyaman ya ya akan datang kepada kalian zaman tidak ada seorang hamba yang selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa seperti orang yang tenggelam maksudnya dia doanya serius gitu jadi ini yang harus kita lakukan banyak berdoa banyak beribadah kepada Allah semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah nah Ustaz Insya Allah pertanyaan terakhir Ustaz tadi dari awal sudah ada masalah tentang jihad itu juga berkaitan dengan fitnah kita harus berjihad terhadap pemerintah dan lain-lain masalah korupsi juga berkaitan dengan masalah nanti timbul mengambil ini mengambil itu juga fitnah juga terakhir Ustaz untuk umat masyarakat Indonesia agar kita kiat-kiatnya benar-benar bisa membentengi diri dari pemberitaan yang ada di negeri kita ini Ustaz dan istilahnya menguatkan diri dari segala bentuk fitnah Ustaz monggo Ustaz ya yang terakhir ya tentu nasihat untuk diri saya pribadi itu yang paling utama dan untuk saudara-saudara saya dimanapun berada sekarang kita hidup di zaman fitnah maka pertama kuatkan iman ya kuatkan iman kuatkan akidah ya maka semangat terus belajar ilmu agama karena kita gak mungkin menguatkan iman kalau kita gak belajar ilmu agama ya maka semangat belajar ilmu agama ya tekuni Al-Quran sunnah Nabi dengan pemahaman salafus salat ya yang kedua sibukkan diri kita dengan ibadah kata Nabi Ali Ibadat tufil haraj kahijratin ilayyah ibadah di saat-saat fitnah itu seperti hijrah kepada aku jadi sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga jangan terprovokasi ya apalagi kalau untuk sampai kudeta demo menggulingkan pemerintah ya ini menyelisihi aturan-aturan agama karena sejarah juga menunjukkan bahwa pemberontakan itu tidak menghasilkan kecuali kerusakan lihat negara-negara yang memberontak ya mereka kecewa ya menyesal seperti Suria seperti Libanon ya Iraq dan sebagainya kemudian yang perlu di kita lakukan juga di zaman seperti ini kita harus tabayun jangan jangan gampang termakan oleh berita kita harus hati-hati menahan lisan kita menahan tangan kita dari tergesa-gesa dalam menyebarkan men-share berita atau menulis status komentar dan sebagainya ini kita harus hati-hati ya sebelum tangisan tidak ada faedahnya lagi dan yang terakhir tentu banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling penting banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah fitnah kata Nabi berlindunglah kalian dari fitnah fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin nasihat untuk saya pribadi dan untuk semua kaum muslimin di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya terutama jaga lisan jaga tangan jangan gegabah serahkan kepada ahlinya serahkan kepada para ulama kalau mau menshare cukup itu ada kemarin saya dapatkan taklimat dari MUI misalkan padahal itu padahal kita bikin status nanti malah meruatkan masalah untuk orang-orang awam seperti kita jangan banyak berkomentar karena kita tidak tahu mana yang benar kita serahkan kepada ahlinya wallahu alam alhamdulillah terima kasih Ustaz nasihatnya mutiara-mutiara pesan-pesannya pada sore hari ini Ustaz mudah-mudahan masyarakat kita berdoa semoga masyarakat Indonesia kita semuanya bisa dijauhkan dari fitnah di zaman akhir zaman ini dan terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir pada podcast Surabaya mengaji kali ini insyaallah nanti akan ada podcast selanjutnya Ustaz nah ini terima kasih juga untuk pemerintah pemirsa semua semoga Ustaz dan keluarga Ustaz juga pemirsa semua di rumah selalu dalam rindungan dan rahmat Allah kami undur diri dan nantikan juga podcast Surabaya mengaji episode-episode berikutnya topik-topik yang insyaallah tidak kalah menarik Ustaz kami undur diri kita tutup dengan doa kafaratul majlis utat asyadu'ala ilaha ila'anta astaghfirullah wa'atuhu'ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh